oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya video kali ini adalah video pengantar untuk mata kuliah dasar keamanan cyber pertemuan ke 11 topik pembahasan yang kedua yaitu pemantauan deteksi dan pencatatan monitoring detection and recording 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 merekam pencatatan itu reporting seperti itu jadi kalau pada saat kita tetap muka hanya saya jelaskan tentang pemantauannya saja monitoringnya saja tapi intinya dari situ mencakup semuanya detection juga reporting juga pencatatan disitu laporan itu pencatat disitu jadi kembali lagi jadi kan sebuah bangsa yang besar itu tidak akan lupa dengan sejarah nah itu jadi makanya begitu pula dengan disini dari sejarah itu didapat dari mana dari catatan jadi kalau zaman dulu kan ada prasasti jadi ada ditulis di sebuah batu prasasti nah itu kan untuk memberikan catatan catatan bahwa istilahnya kan kadang kan ada sesuatu hal yang hancur misalnya terkena pencana dan sebagainya tetapi batu kan kemungkinan masih bisa jadi mereka zaman dahulu mencatatnya dengan batu dicatat dengan tangan keren ya dengan tangan dicatat bahasa sainsi kertan jadi tidak dipahat itu dia pakai tangan dicatatnya orang sakti zaman dulu kan banyak nah tujuannya apa agar bisa sebagai bahan pelajarannya misalnya disitu ada apa kita sebagai bahan pelajarannya jadi makanya memang kadang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa lupakan masa lalu ada P yang ada di depan ya yang masa depan tidak usah dibikirin ya itu kurang tepat kalau menurut saya karena biasanya kalau ini kita kehidupan ya tentang kehidupan itu siklusnya adalah jadi yang lalu itu berulang gitu loh jadi yang bisa ratusan tahun siklus tahunan siklus puluhan siklus ratusan siklus seribu tahun sekali dan sebagainya itu akan berulang ya sebuah persewa ya biasanya seperti itu ya nah itu juga bisa dipakai istilahnya untuk panduan hidup kita ya makanya kan kalau ada orang Jawa saya kan orang Jawa ada istilahnya brimbon ya jadi brimbon itu adalah catatan ya catatan jadi kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang dibukukan jadi kalau misalnya contoh ada anak yang lahir setiap hari Senin jam 10 pagi oh anaknya dia pinter misalnya rajin gitu jadi terus kemudian pada suatu saat ada lagi anak yang oh nanti anaknya seperti ini contoh jadi brimbon itu biasanya seperti itu jadi dari ilmu titan ya memperhatikan yang masa lalu dicatat nah kemudian harinya dia jadi tahu oh sifatnya seperti apa kebiasaannya kayak gimana nasibnya kayak seperti apa gitu jadi orang Jawa istilahnya memegang tuguh seperti itu ya jadi kan sebagai bahan pembelajaran agar tidak berulang kembali sekarang contoh seperti itu juga dengan nama juga jadi kalau kalian misalnya ingin memberikan nama anak kalian ya sesuaikan dengan hari lahirnya tanggal lainnya ya jadi kalau ya kita enggak perlu percaya juga enggak masalah saya istilahnya contoh untuk pencegahannya kan nama itu adalah doa misalnya contoh anaknya itu kalau dia lahirnya hari Sabtu misalnya contoh ini contohnya hari Sabtu dia anaknya coroboh misalnya kerusa-kerusu maunya buru-buru dan sebagainya nah bisa kasih nama misalnya sobarun misalnya sobarun orang sabar ya jadi dikasih jadi biar dia jadi orang sabar dan doa dari orang tahu dengan nama memberi nama begitu pula di dalam sistem ya kita juga harus ada ini pemantauan kemudian dideteksi deteksi itu juga bisa saja isinin keamanan yang terlewat atau tanda palsu atau informasi duplikasi nah itu kan bisa juga terjadi jadi nah itu perlu dilakukan pencatatan ya jadi kalau terjadi sebuah sistemnya seperti ini tuh kenapa oh sebelumnya itu karena misalnya disini ada kabel yang terputus misalnya contoh seperti itu nah jadi langsung kita tahu kan kabelnya yang di sebelah mana gitu kan kalau terkadang tuh ada kebiasaan ya jadi kalau ada kebiasaan port dia kalau bermasalah nanti akan berkelanjutannya bermasalah lagi dia jadi biasanya seperti itu ada titik-titik tentu yang dia memang sering putus sering rusak nah itu biasanya seperti itu nah itu perlu dicatat sehingga kita tahu oh bagian situ yang biasanya rusak gitu oke mungkin sekian ya pengantarnya ya untuk pertemuan 11 topik kebahasan yang kedua jangan lupa untuk tugasnya silahkan ditambahkan subjeknya tugas 11.2 nah ini nama kalian ya kalau lebih nyaman maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh